Intro Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Sapa Kampus Bersama saya Anissa Permata Putri Seperti biasa, Sapa Kampus akan selalu menyajikan informasi Yang dikemas secara kritis dan menggunakan narasumber yang terpercaya Nah, kali ini Sapa Kampus sedang berada di Masjid Agung, Kata Serang Nah, kita bakalan bermurut sakjil yang sehat Pada penasaran kan? Yuk langsung aja ikutin Sapa Kampus Puasa merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan oleh seluruh umat muslim selama kurang lebih 30 hari Ibadah yang diajarkan untuk menahan makan dan minum lebih dari 12 jam Membuat tubuh tetap harus memerlukan makanan yang sehat untuk dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari Nah, pada episode kali ini, Sapa Kampus akan memberikan informasi mengenai makanan sehat yang penting banget diketahui oleh Sobat Kampus Jadi, saksikan Sapa Kampus Sobat Kampus tahu nggak sih, saat berpuasa, kita cenderung untuk membatasi asupan makanan dan minuman di dalam tubuh Padahal idealnya, tubuh memerlukan makanan dan minuman yang komplek dengan nutrisi, karbohidrat, lemak, dan protein untuk dapat menjaga sistem metabolisme tubuh kita Jadi, walaupun berpuasa membatasi aktivitas makan dan minum kita Tapi, tetap saja, kita harus bisa mengatur agar kebutuhan komplek tersebut bisa terpenuhi Kendati demikian, banyak masyarakat melewatkan makanan sehat dan lebih memilih makanan yang mengenyangkan saja Padahal, makanan sehat merupakan makanan yang lebih banyak mengandung komposisi komplek untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh Sapa Kampus kali ini akan memberikan informasi mengenai makanan apa saja yang sebaiknya tersaji dalam meja makan kita selama bulan puasa ini Yang pertama, buah-buahan Buah-buahan merupakan makanan yang menyediakan aneka nutrisi yang melimpah Mulai dari vitamin hingga mineral yang semuanya dibutuhkan tubuh sepanjang hari Sobat Kampus mengkonsumsi buah yang kaya akan vitamin C seperti jambu, jeruk, apel, nanas, semangka, dan melon Karena dipercaya dapat membantu proses metabolisme tubuh Yang kedua, sayuran hijau dan berwarna Sayuran hijau merupakan salah satu makanan yang mengandung banyak nutrisi seperti serat, protein, mineral, vitamin, dan zat besi Yang tentunya sangat berguna bagi tubuh Selain itu Sobat Kampus Saat berpuasa, lambung kita beristirahat Sehingga ukuran lambung mengecil dan enzim pencernaan dalam tubuh berkurang Itulah sebabnya kita memerlukan makan-makanan yang mudah dicerna Agar lambung tidak shock dan tidak bekerja terlalu keras Yang ketiga, kurma Kurma merupakan salah satu makanan yang wajib saat berpuka puasa Kurma mengandung banyak glukosa, fructosa, dan sucrosa Dengan kandungan kalori yang rendah Yang berguna untuk mengembalikan kadar gula darah yang turun selama seharian berpuasa Yang keempat, madu Sobat Kampus, pasti udah gak asing lagi kan dengan makanan satu ini? Yah, madu Selain rasanya yang manis dan dapat meningkatkan stamina dan energi tubuh yang hilang selama berpuasa Madu ternyata juga punya banyak sekali manfaat untuk tubuh loh Madu mengandung antioksidan, vitamin, kalium, kalsium, zat besi, magnesium, sulfur, dan mangan Selain itu, madu juga dapat melanyarkan metabolisme dan juga mengatasi gangguan pencernaan Yang kelima, telur Sobat Kampus tau kan kalau telur memang sangat mudah untuk dihidangkan Selain itu, telur juga kaya akan protein yang baik untuk tubuh Yang keenam, ikan Ikan mempunyai banyak sekali manfaat bagi tubuh loh Sobat Kampus Hal ini karena daging ikan mengandung protein, omega 3, antioksidan, vitamin D, vitamin B2, dan sejumlah mineral Yang ketujuh, air putih Saat berpuasa, tubuh akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan lelah, sakit kepala, dan sulit berkonsentrasi Oleh karena itu, Sobat Kampus sangat dianjurkan untuk langsung meminum air putih terlebih dahulu saat berpuka puasa Agar cairan dalam tubuh yang hilang kembali normal Nah, itu dia Sobat Kampus Beberapa menu makanan yang harus ada di dalam menu berbuka dan sahur kita Karena makanannya sehat akan membentuk akal yang juga sehat